Mitra muda, mitra muda, juara pembela pecik usul Mitra muda, mitra muda, mitra muda Yang di sekeliling Ka'bah, kenapa nyembah patung? Jawaban ujung-ujungnya, liugor ribuna ilaihi zulfa Saya nyembah patung sebenarnya bukan ingin nyembah patungnya saya mah Ya agar saya mendekatkan diri kepada Allah Saya menyembah patung tujuan saya untuk mendekatkan diri saya kepada Tuhan saya Sebenarnya saya bukan nyembah-nyembah patung, bukan Saya bukan nyembah-nyembah teing, kata orang kapir Mekah Saya bukan semata-mata menyembah patung Tapi ini saya menyembah patung untuk mendekatkan diri kepada Allah Catat, catat Menurut syariat, menyembah patung salah atau benar? Kalau sudah salah, meskipun bahasanya, mulutnya, omongannya Ini mah saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tetap salah Kenapa? Karena menurut syariat itu salah Ustaz, meskipun tidak ada niat untuk menyembah patung Meskipun tidak ada niat untuk menyembah patung Meskipun tidak ada niat untuk menyembah patung Tapi kalau menyembah patung Dengan tujuan Nah, lah, besar Karena tidak sesuai dengan syariat Ustaz, apa bedanya Dengan orang yang menyembah kaabah? Oh, bahasanya menyembah kaabah, bukan menyembah gitu, maaf-maaf Ini suka ada kayak gini Apa bedanya, bahasa mereka Ya, bukan bahasa saya nih Bahasa mereka Apa bedanya, Ustaz, dengan yang menyembah kaabah? Yang disembah adalah kotak Bangunan Coba Kira-kira apa bedanya Orang yang menyembah Sujud kepada di depan patung Dengan yang sujud menghadap ke kaabah Apa bedanya? Ayo Apa bedanya? Kan saya juga menyembah patung Tujuannya bukan menyembah patung Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan saya Kemudian apa bedanya dengan orang yang menyembah kaabah? Bahasa mereka, bukan bahasa saya Ini bahasa mereka, belum saya jawab Bang Bahasa mereka, apa bedanya? Jawabannya Tunggu dulu bahasanya Jangan kayak gitu, Pak Pertama, jawaban kita Kita Sholat Menghadap kaabah Bukan menyembah kaabah Menghadap kaabah Bukan Menyembah kaabah Catat Saya sholat bukan menyembah kaabah Saya menyembah Allah Paham gak? Saya menyembah Allah Menghadap, bukan menyembah Bedakan Menghadap dan menyembah Kalau kalian bahasanya apa? Ya menyembah Udah jelas Udah Ustaz itu Kalau gitu saya juga rubah Ustaz Saya bahasanya bukan Sujud kepada patung Tapi Menghadap Patung Ustaz kalau gitu saya rubah lagi lah Bahasanya saya juga ikut dengan Ustaz Saya mah nyembah patung Tuh bukan nyembah Tapi bahasanya Menghadap Menghadap Patung Oke Catat Menghadap patung Silahkan Tapi tunggu Saya belum meres Ceritanya Saya sekarang Menghadap kaabah Sholat apa? Menghadap kaabah Ini mah hanya sekedar Menghadap Bukan menyembah Saya ibadah Sekarang sholatnya Qiblatnya ke kaabah Ini mah menghadap kaabah Bukan menyembah kaabah Yang tadi Kemudian Saya menghadap ke kaabah Karena saya Diperintahkan oleh Tuhan Menghadap Kaabah Sebagaimana Di Al-Quran Di juzh kedua Bagian kedua Di lembaran Seterusnya Di juzh kedua Gitu kan Gimana Di sana diutarakan Gimana tuh Gimana yang kata-kata Fawalli wajha kasyatrol Kod naro Takol Luba wajhi kafis Sama palan Walian Nekaki Belatang Tarutuha Fawalli wajha Kasyatrol Masjidil haram Saya mah diperintahkan Oleh Tuhan Saya Salatnya Menghadap kaabah Pertanyaan saya Kamu diperintahkan Enggak Oleh Tuhan Untuk menyembah Untuk apa Menghadap kepada patung Jawab Diperintahkan Enggak Sekarang kamu ingin Merubah bahasa kamu Ustaz Saya mah gak menyembah patung Bahasanya saya Sekarang rubah Menghadap patung Saya mah salatnya Pertanyaan saya Apakah kamu Diperintahkan Di dalam kitab Taurat Injil Kamu yang benar Untuk beribadah Menghadap Itu patung Apakah diperintahkan Boleh tidak Ingat Atakarub Ilallah Mendekatkan diri Kepada Allah Layasluh Ila Bimasyarahu Ala Lisan Rasul Kecuali Dengan Sesuatu Yang disyariatkan Kepada Rasul Rasulnya Paham tidak Paham gak Jadi ini Kita ini Menghadap Kaabah Ini hanya Menghadap Bukan menyembah Buktinya Yang saya sembah Bukan Kaabah Saya diperintahkan Oleh Allah Buktinya Sebelumnya juga Kita mah Kiblatnya bukan kemana Sebelumnya Kiblatnya kemana Ke Masjidil Aqsa Kemudian dipindahkan Ke Masjidil Dipindahkan Kiblat Ke Masjidil Har Nabi Setelah satu tahun Di kota Madinah Nabi Bertamu Kepada Umu Bisir Salah satu Ibu-ibu Yang berada Di perkampungan Bani Salamah Nabi Apa Pergi ke sana Makan Tadkala udah beres Makan Disubukan makan Adan Duhur Kemudian sholat Tadkala sholat Menghadap Masjidil Aqsa Itu Udah jelas Membelakangi banget Membelakangi banget Nukangan Nah jadi kayak gini Ini kan Hmm Paham Itu contoh Masjidil Aqsa Kan kiblat ke belakang nih Ini dulu kiblat Masjidil Aqsa Jangan ke sana Paham Jadi ke sana Kiblat ke sana kan Ini kiblat Dulu-dulu Masjidil Aqsa Masjidil Haram ke belakang Nabi sholat Satu hur Berapa rokaat Satu hur 4 rokaat Allahu Akbar Rokat pertama Ruku Itidal Sujud Udah beres Berdiri dari rokaat pertama Allahu Akbar Sekarang di rokaat kedua Ini kelihatan Ini Itu Ke atas Sini Kata sini Kata sini Kata sini Kelihatan Kelihatan Jadi Ini Tadkala sholat Ini kan Masjidil Aqsa Dengan Masjid Haram Belakang Sholat ke Masjidil Aqsa Berarti Ma'um Dimana Ma'um Nabi sholat dengan keluarga umum bisyir Di rumah beliau sholat Ini di belakang Di sini itu sahaja ke masjid Sholat tuhur nih Udah beres rukaat pertama Ruku Rukaat kedua Tad kala ruku Turun ayat yang tadi Masjidil Haram Palingkan wajah kamu Sekarang kepada kebagian Masjidil Haram Masjidil Haram di belakang Ini makmum bayangin Lagi ruku di rukaat Ini ruku kedua Langsung muter Nabi muter Bayangin Di sini siapa? Ya bukan berarti makmumnya Berhenti di sana enggak Makmumnya sahabat bukan kita Kalau kita pasti kayak gitu Tengah arti Masih meskidanya Kalau sahabat langsung paham Langsung ke belakang Nabi ke sini Ini sahabat langsung muter Di belakang Nabi Rukaat kedua Rukaat ketiga Rukaat keempat Qiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram Rukaat pertama Qiblatnya kemana? Masjidil Aksa Ini rumah menjadi sejarah pertama Di dalam usul fikih Ada bab naseh wal mansuh Bab naseh wal mansuh Yang menghapus dan dihapus Salah satu yang dihapus Di dalam syariat Nabi Yang pertama kali Kata para ulem ahli fikih Di antara yang pertama kali adalah Bab pemindahan Ka'bah Yang tadinya ke Masjidil Aksa Kemudian dinasih Oleh siapa? Oleh Masjidil Haram Qiblatnya berubah menjadi ke Masjidil Haram Ini umum bisir Tempatnya menjadi sejarah Yang luar biasa Yang dikenang otomatis Sampai ya umum kiamah Ini sejarah Maka tempat tersebut Diabadikan oleh para sahabat Dibangun masjid disana Dan sekarang Masjidnya dinamakan dengan Masjid Qiblaten Masjid yang memiliki Dua Qiblat Maksud dua Qiblat gimana? Terjadinya Nabi Solat di rumah umum bisir Solat duhur Rokaat pertama Ke Masjidil Aksa Kedua Ketiga keempat kemana? Masjidil Ha Paham tidak? Paham gak? Tuh Kita Solat Menghadap Masjidil Aksa Solat Menghadap Masjidil Haram Bukan menyembah Kalau menyembah Kita tidak akan rubah-rubah Justru adanya perubahan Menunjukkan bahwa Bukan itu yang kita sembah Bukan Kita gak menyembah Masjidil Aksa Kita tidak menyembah Masjidil Haram Yang kita sembah Allah Terus kenapa? Kita menghadap Masjidil Haram Masjidil Aksa Karena diperintahkan oleh Allah Makanya Sayyidah Umar bin Khotab Beliau Tadkala Mencium Hajar Aswat Perkataan Sayyidah Umar bin Khotab Inilah A'lamu Annaka Hajarun La Tanfa Wa La Tadur Aku tahu Wahai Hajar Aswat Kamu itu Batu Batu Hajar Hajar Batu Gak memberikan Manfaat Gak memberikan Madorat Seandainya Bukan karena Aku melihat Rasulullah Mencium Aku tidak akan Mencium Kata Sida Umar Seandainya Aku tidak Melihat Nabi Rasul Mencium Aku tidak akan Mencium Jadi Melakukan Sesuatu Bima Syaro'ahu Ala Disani Rasuli Sesuai Sesuai Yang disyariatkan Oleh Rasul Rasul Kesalahannya Disana Kalau betul-betul Mengaku Menyembah Allah Kalau betul-betul Meyakini Di dalam hatinya Menganggap Tuhannya adalah Allah Allah Bahasa mereka Tuhannya adalah Allah Adalah Allah Maka Mendekatkan dirilah Kepada Tuhanmu Sesuai dengan Perintah Syariah Tuhan Tanpa Menyembah Berhala Tanpa Menyembah Patu Tanpa Menyembah Manusia Tanpa Menganggap Manusia Sebagai Tuhan Yang Mainah itu Merupakan Mendustakan Kepada Tuhan Mencemar Nama Baik Tuhan Tuhan Hanya Satu Tuhan Maha Esa Kulhu Wallahu Ahad Tuhan Esa Satu Bukan Tiga Tuhan itu Satu Sembahlah Tuhan Allah Sesuai Dengan Yang diperintahkan Oleh Tuhan Sesuai Dengan Syariat Tuhan Itu Cara Mendekatkan Diri Kepada Tuhan 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 Gak Bisa Kalau Gak Sesuai Dengan Syariat Gak Bisa Ya Kayak Orang Nyuri Gitu Kan Orang Nyolong Orang Begal Ustaz Saya Cari Ustaz Begal Dari Sabang Sampai Moroke Mana Ada Seperti Saya Sama Pekin Miskin Dari Sabang Sampai Moroke Mana Ada Perampok Kaya Saya Pencuri Kaya Saya Satu Yang Saya Curi Hanya Orang Kaya Orang Miskin Gak Saya Curi Ya Iya Emang Orang Miskin Mau Apa Yang Kamu Curi Paham Kemudian Setelah Saya Nyuri Ini Hartanya Saya Bagikan Kepada Orang Miskin Cari Ustaz Dari Sabang Sampai Meroke Belum Tentu Mereka Yang Punya Uang Mereka Sodakoh Kepada Orang Miskin Saya Segini Gini Diri Saya Meskipun Begini Saya Tukang Maling Tukang Gini Tapi Hasil Maling Saya Dibagikan Kepada Bakaian Miskin Bagusan Siapa Ustaz Orang Kaya Saya Saya Lihat Orang Kaya Pada Pelit Sudah Tahu Orang Pada Khususahan Sekelingnya Pada Khususahan Bagi Bagi Kaga Bagi Makanan Kaga Bagi Harta Kaga Malah Kenyang Sendiri Yang Lain Kelaparan Saya Gini Gini Juga Perasaan Saya Cari Mawok Maling Juga Saya Untuk Bagi Bagi Kepada Orang Nah Ingat Sebenarnya Yang Salah Bukan Niat Kamu Bukan Yang Salah Bukan Niat Kamu Yang Salah Cara Kamu Karena Takor Mendekatkan Diri Kepada Allah Untuk Berbuat Kebaikan Harus Sesuai Dengan Syariat Allah Dengan Syariat Nabi Paham Nggak Emang Nabi Membolehkan Kita Untuk Mencuri Nabi Membolehkan Kita Untuk Merampok Kalau Betul Kita Ingin Bantu Orang Lain Berusahalah Berpikirlah Bagaimana Caranya Kita Menglahirkan Usaha Penghasilan Yang Halal Dan Kita Bisa Bagi-bagi Kepada Orang Lain Seperti itu yang benar Disini dijelaskan Terusnya Tentar Waniyah Latu Siru Film Ma'asi Syai'a Nggak Bisa Yang Namanya Niat Nggak Akan Pengaruh Pada Kemaksiatan Sedikitpun Yang Namanya Kemaksiatan Mau Niniatin Apapun Dikasih Tujuan Apapun Tetap Aja Maksiat Tetap Maksiat Tidak Akan Menjadi Tok Tok Ya Kayak Kamu Lucu Kayak Kamu Aja Sekarang Kayak Tai Munding Atau Tai Kuda Coba Kamu Tahlilin Tahlilin Tai Munding Kemudian Salawatin Tainya Setelah Ditalin Salawatin Boleh Dimakan Nggak Beda Malim Iya Tainya Nggak Disalawatan Nggak Api Beda Malim Gitu Kan Udah Tawasulin Wah Ini Beda Dikiran Tainya Gitu Kan Eh Mubah Bisa Aja Masiat Gak Bisa Beda 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 Ustaz Sudah Dikiran Ustaz Udah Dikiran Diselawatin Beda Ustaz Beda Ini Beda Taimunding Selawatin Taimunding Dikiran Sama Kamu Paham Tidak Paham Tidak Tidak Apanya Yang Paham Apanya Apanya Ketawa Kalian Beda Beda Saya Aduh Kalau tanpa uduh Diting Arti Maka Udeng Oh Kapanggi Kan Kiyuk Maksud Nab Ya Terserah Tapi kan Bukan Mahasiat Makruh Tidak Gap Apa yang paham? Ini buat menghilang stres Penat gitu loh paham Stres saya pusing gitu malim Pusing malim saya malim Seakan-akan gitu loh paham Permasalahannya keluar Lewat asapnya gitu Dengan asapnya keluar Permasahannya juga keluar Permasalahan saya keluar Dibarengi dengan keluarnya asap dari mulut saya Sambil minum kopi Dengan sebab saya minum kopi Saya baru paham betapa pahitnya kehidupan ini Dulu saya Tak kalau punya masalah saya Kabur setelah saya minum kopi Saya sadar bahwa Keindahan kenikmatan terkadang Terlahir dari kepahitan Apa kamu? Paham gak? Gak usah disatu-satuin gitu loh Ngopi-ngopi aja paham gak? Jangan harus jadikan dalil gitu loh Jadikan dalil Harus ini harus ngudodola Jangan Itu mah urusan kamu Kalau kamu bisa dari sana itu urusan kamu Tapi jangan dijadikan dalil Sehingga orang lain yang tadinya gak punya prinsip seperti itu Jadi punya prinsip seperti itu Kenapa? Karena masih ada prinsip yang lebih baik Kenapa tidak mengambil itu? Paham tidak? Paham gak? Apa yang paham? Repot kalian ini Repot-repot Paham gak? Itu mah urusan-urusan yang lain Urusan masing-masing Perorangan Paham gak? Tapi jangan sampai dijadikan sebagai Dalil kepada orang Itu yang sangat saya sayangkan Kalau untuk perorangan Silahkan itu mah Untuk perorangan Kamu jadi Tapi jangan dijadikan dalil Jangan dijadikan dalil Kepada orang Sehingga Oh jadi orang-orang yang tadinya Tidak seperti itu Menjadi Seperti itu Apalagi yang namanya Talibul ilim Talibul ilim Itu adalah orang Orang yang bisa menjauhi Yang makruh Dan orang yang bisa Mempertahankan yang sunnah Bukan orang yang bisa Mempertahankan wajib Itu mah udah biasa Talibul ilim Orang yang bisa Mempertahankan sunnah Bisa menjauhi yang makruh Dan memper sedikit Yang mubah Itu talibul ilim Paham tidak? Paham gak? Repet kalian ini Apa yang paham? Gak gitu aja Paham kalian Yang ajar kalian ini Bang Wallahu'alam Paham kalian ini